selamat menikmati selamat menikmati nah ini atapnya nanti diukur panjangnya itu panjang ke depan ini yang ini ya merah atap utama ukur sampai depan berapa ke belakangnya berapa karena kita mau ganti sama alderone jadi diganti alderone ini bobok nih ini bobok atap ini buka atap ini buka iya tapi jangan dibuka dulu bobok itu dulu pak ini timnya udah siap kerja nih ayo sini mas nah ini bobok ini mas kesini ini jangan potong dulu mas potong ini biar bisa jaik disini ya ambis jalan nanti kita jangan potong dulu nanti kita bikin tangga disini buat tangga naik disini di ujung ya bobok sekarang nih bobok ini semua dibobok nih Jadi kita pasang dinding di dalam, baru bobok lagi bawahnya, jadi langsung itu step-nya Pak. Gak ada bongkar, ketutup dinding dulu baru kita habisin bawahnya, step-nya kayak gitu. Udah ini aja dulu, daripada lu pusing-pusing jadinya. Kebanyakan nanti koslet Pak jadinya. Yaudah lanjut Mas, aku pesendril sekarang ya. Saya telpon Mas Tophic dulu. Berarti atapnya nanti dulu aja. Hujan Pak, musim hujan. Tadi malam kucing banget. Rencana hari ini kan saya mau atap nih. Paling diukur, ada barang dulu, aksesoris ada, langsung eksekusi. Kalau nggak ada barang, nggak ada aksesoris, nggak berani eksekusi. Jadi ready dulu semua, baru kita eksekusi jadinya Pak. Berarti hari ini? Hari ini kita bongkar ini, kita bongkar ini semua jadinya kan. Kayak gitu Pak, ya paling mulai saya taruh wing di mana kira-kira Pak ya? Di depan sini aja dulu ya? Di sini aja dulu sementara ya? Di depan sampah dulu. Oh, yaudah. Mas, lu taruh di sini aja nanti sampai ya? Karena langsung gua panggil mobil nanti. Selesai satu engkel, kalau bisa lu taruh di dalam, di dalam. Ya kalau nggak bisa sebagian taruh di luar, ah? Nggak usah, dia langsung naik mobil engkel. Ya langsung naik mobil engkel sebentar. Saya pesen itu dulu ya? Pesen apa? Pesen drill dulu ya? Terima kasih telah menonton! Mas Dwi, drill ada di mana ya? Drill ada di mana? Oh, itu ya. Kalau gua kan ya? Di VILAS ada siapa? Aku mau pakai dulu. Nanti aja itu. Nanti aja itu aku mau pakai dulu. Ada di mana sekarang? Mas Dwi pegang. Ada Agung di sana? Di VILAS? Aku ambil pesan di Agung dulu ya? Nanti manual aja dulu aku mau pakai Mas Dwi ya? Oke, makasih ya. Teman-teman, drillnya lagi dipakai di tempat lain. Sekarang saya pesen dulu ya. Aku pesen dulu. Kita pakai Grab aja lah. Drill. Hujan. Siap. Taman Mangu nih, Pak. Iya. Taman Mangu. VILAS. Block 4, nomor 10. VILAS. Bebayoran VILAS. Bebayoran. Bebayoran. Taman Mangu. Taman Mangu ini, Pak, ya? Di VILAS, ya? Taman Mangu. Taman Mangu. Taman Mangu ini, Pak, ya? Taman Mangu ini, Pak, ya? Mas Agung, pegang itu ya? Pegang drill, ya? Ada... Aku ambil dulu drillnya ya. Aku ada pekerjaan bobokan nih, Mas Agung ya. Ntar ada supir Grab yang kesana ya. Ada-ada, ada supir Grab. Ya. Nggak usah lu pakai, nggak usah lu pakai. Pakai manual aja dulu ya. Ya, bobokannya banyak soalnya di sini aku ngebobok ya. Oke, makasih Mas Agung. Kita tunggu proses bongkar. Ini, lu potong nih, Mas. Tandain. Tandain ini, potong ke sini ya. Sudah, hancurin. Nanti habis itu, baru. Halo? Halo? Halo, Pak? Sudah hitung hancur, Mas, itu? Iya, Pak. Hitung hancur, bukan hitung bagus. Nih, Mas. Nah, ini yang merah nih, lu lihat nih. Gua fotoin nih. Yang merah nih, ujung sini. Sampai ujung sini, lu ukur. Itu kan noknya tuh di ujung. Iya, ada nok. Ya, nok, ujung ukur ke depan. Ukur ke depan kan itu tuh, yang, yang, yang ini nih. Yang lampu di depan lampu. Sampai depan lampu. Belum kemampu ya? Iya, nggak kenakan opi. Jangan sampai kanopi yang ujung lampu di situ. Sampai ujung situ kan. Ujung situ berapa meter. Terus, ke belakangnya berapa. Nah, fotoin dulu di belakang. Gua mau lihat di belakangnya, ukur lebarnya berapa. Noknya berapa panjang. Nanti aku kasih itunya. Apa itunya. Kalau bisa sampai, masih dapat 6 meter sampai ujung sini. Yaudah sampai 6 meter aja. Jadi, gini pak. Ini kan, kemarin kita udah jempol nih. Pelafon. Nah, dia kan ketebalan si atap ini kan. Tipis ya, 1 mili. Atap ya? Yang atas ini. Si pasir itu. Si geng bank itu. Jadi, kalau disini kan kelihatan, langsung kelihatan ini apa-apa. Kelihatan ranknya nih. Dia ranknya juga deket-deket, berjarak 40. Jadi, cakep. Jadi, kita langsung tempel aja. Tapi sebelum itu, saya tempel. Sebenarnya, jadi fungsinya ini dia jadi kayak underlayer dulu. Supaya dia proteksi, proteksi, proteksi. Jadi, benar-benar double-double. Karena, kalau saya buka nih, hujan pak. Itu resikonya. Nggak bisa sehari selesai. Padahal hujan kan intensitasnya sekarang tinggi banget. Terus, yang selanjutnya ini. Ini saya potong nanti pak. Ini pipa ini kita potong. Turun ke bawah. Nah, kita turun ke bawah. Ini sampai sini kan dinding untuk garasinya kan. Nah, terus untuk elevasinya gimana pak? Elevasi lantai ini nih. Ini bapak kan mau mundur mobil nih. Lantai atasnya ini kita mau setinggi elevasi ini. Setinggi ini. Setinggi ini. Kalau setinggi ini. Kalau setinggi ini, ketinggian nggak? Bapak lihat coba. Mobilnya sini coba. Bisa dirasakan nggak pak? Bisa kerasa nggak? Kalau setinggi ini. Tinggian sih. Tinggian. Kalau saya turunin dia 10 cm. 10 cm itu mirip-mirip sama tetangga bapak nih. Iya. Setinggi itu aja. Jadi saya ambil level ke sini pak ya. Yang tetangga bapak sebelah ya. Yaudah kalau gitu. Karena kalau ini terpaksa nanti ini nanti paling pada saat mundur. Mobil bapak. Mundur atau maju pak? Masuknya. Kayaknya nggak nakat. Mundur. Jadi di sini. Paling di sini ada beda elevasi ya? Iya. Yang di sini. Tapi nanti kita kasih ada turunan. Turunan ram. Iya. Turunan ram. Ini kita udah pasang. Ini terakhir nih pak. Ini kan kita udah bobok nih. Kita udah bobok. Udah kangkut semua pasirnya. Saya benerin dulu nih. Mulai dari belakang. Kita mulai dari belakang. Baru nanti. Ini terakhir kita bongkar. Karena ini kan masih ada batu kalinya pak. Strukturnya. Jadi kita mulai dari belakang. Ini kita udah pasang nih pak. Tembok dulu. Tembok dulu naik. Udah naik udah. Pelan-pelan kita gerus. Tanahnya kemarin. Rencananya sih kemarin kita mau pasang ini pak. Pasang partisi. Tapi kita pikir kan ini musim hujan ya. Ini kalau kita buka. Air turun. Ngocor. Tanahnya kemana-mana. Yang ini nih. Ini kan sebenarnya belum kita mau pasang dinding hebel pak. Kita mau tutup sementara lah. Langsung kita jebol belakang. Cuman kan kalau kita jebol. Ini hilang. Hujan. Waduh. Lebih berantakan pak ya dina. Itu yang kita pikirin. Ini lah kita fokus pasang itu dulu. Kelan-kelan kita pintasin salah satu. Ya dina. Nah nanti udah kelihatan nih pak. Kalau kita jebol ini hilang. Udah kemana sih. Untuk garasi dalamnya tuh mau. Idealnya seperti apa. Kemarin kan kita mau cuman sampai sini pak nih. Di bawah jendela nih. Ya kan cuman kan. Nanti terhadap tampak depannya ini. Seperti apa. Itu yang harus kita. Nanti saya lihat simulasikan. Karena harus dibuka dulu nih pak. Jadi tetap kelihatan bagus lah. Kita renovasi tapi tetap manis kelihatan pak. Indah. Paling gitu pak. Kalau atap nanti. Jadi kita pakai double side ya. Yang bubble ya. Kalau nggak pakai bubble sih juga bisa pak. Alumni foil yang dua sisi. Tapi bukan bubble. Harganya lebih murah. Dia beda seratus ribu sih. Gitu aja. Karena kan udah ada ini. Udah ada besi ini kan udah jadi. Apa. Alas juga dia. Di alas. Tempel. Teg-teg-teg-teg-teg. Udah. Paling nanti izin nanti pak. Angkat. Endingnya nanti kita pakai ini. Mungkin apa. Pakai. Galvalum ujungnya pak. Jadi di kunci di sini nih. Si galvalum itu nanti ngunci di sini nih. Konci. Kalau karpet itu kan. Masih ini statis. Kalau galvalum itu. Statis. Kalau ini kan fleksibel ya. Gerak kalau galvalum. Udah aman. Karena udah. Lifetimenya. Selamanya lah. Nggak hujan-hujan. Nggak bocor-bocor pak. Iya. Tiga layer. Udah. Udah aman banget pak. Tiga layer. Aku ketukan saya dulu pak ya. Udah mas ya. Ini nanti. Udah biarin aja bocor itu. Kalau bisa sih. Kasih keni. Keni aja turun. Ambil keni di rumah. Kalau ada antara aku lihat. Keni. Bikin turun aja ke situ. Langsung ke got. Biar itu nggak kena. Kena ini. Kena tanah. Kalau nggak lu. Toko material sebentar. Bli. Bipa 4 in. Kalau istirahat. 4 in 1 meter. Bikin keni aja mas. Ini potong di sini. Atau potong di situ. Keni. Sementara nih. Buang ke sini. Langsung buang ke got. Jangan buangnya ke sini. Karena kalau di sini kan dia masuk ke. Dalam terus. Airnya. Habis istirahat lah. Ya. Nah udah ini pasang. Tetap-tetap. Udah. Bobok. Paling ini nanti. Jangan ambil dari sini. Dari sini aja. Ambil 10 cm. Iya. Jangan pas di sini. Bikin 10 cm di sini. 10 cm. Jadi kelihatan manis. Ada dudukan dulu. Baru turun. Kemarin baru. Sudah takut. Kemana? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ambil meteran. Coba berameter. Itu dari sini. Sampai ujung tutup garasi itu berapa? Sampai dalam, dalam, dalam yang dalam. Iya. Berapa? 5 meter ada gak? 48. 48. 48 ya. 48 benar? Hah? Dalam berapa? Hah? Di sini. Di sini. Berapa? 4.70. Coba ukur mobil. Coba. 4.70. 4.70 sampai mana? Sampai sini. Yang ini. 4.70 ukur mobil. Coba. Ambil sini mas ya. Ini ya. Lebihin 5 cm ya. Bawa, bawa, bawa. Berapa? 1.76. Hah? 1.76. Kok 1.76 tadi? 4.70 yang benar aja lah. Ini ya. 50. 50. Udah aman, Pak. Masuk ke dalam. Pantatnya aman. Pager tetap masih se-level sama masih halaman bapak. Gak keluar. Jadi tetap cakep. Nanti ini apa? Sliding kan? Oh, iya. Di sliding. Pager-nya. Udah, kalau misalnya mobil udah masuk. Hmm? Kalau mau buka pager. Harus menjelit ke mobil berarti. Mau buka pager? Mau buka pager. Kan harus menjelit-nyelit gitu. Oh, dia di sini posisinya apa? 4. Tadi berapa? 4. 4.70. Mobil berapa? 4.50. 4.50. 4.50. Kan di sini tadi, Pak. Nih. Kalau kita bicara pager ya. Dia posisinya di sini nih. Ujung pager. Kurang 4.70. 20. Ya, nyempil. Tapi kalau pager di... Lebarin maju. Sama kayak itu. Gak nyempil. Ambil jalan. Ambil jalan. Ambil jalan. Sebentar. Kalau pun. Kalau pun enggak. Keluar ke sini. Keluar sini tarik. Bapak keluar nih. Kan dia ke sini nih. Ada dua ya? Ya, kan ada dua. Di sini kan buat full swing. Sama ada satu untuk single. Nah, buka single ke sini. Keluar dikit. Ya, kan enggak. Enggak selalu tiap hari juga, Pak. Maksudnya enggak setiap saat. Kalau buka, seet. Udah masuk. Cuma di sini udah kalau. Dari sana lagi males nih buka. Tutup bisa langsung turun. Langsung ke sini. Turun. Paling ideal sih sebenarnya kalau enak tuh. Ini juga dipapas nih, Pak. Idealnya ya. Jadi begitu masuk. Tapi mobil enggak bisa ke sana. Karena kan kalau masuk ke dalam. Pantatnya ini mundur ya. Kita kan mundur ya. Mundur. Kepalanya dulu enggak bisa keluar, Pak. Iya. Tapi sama aja sih. Mundur. Coba berapa itu, Mas? Kita. Pada dinding itu. Berapa? 220 ya? 180. Ini, Mas. Ini, Mas. Ini kalau bisa lu ratain dalam ini. Apa? 240 nih. Buang ini. Buang ini. Ini buang. Itu buang, Pak. Apaan sih sih? Enggak lah. Kalau praktis itu. Ya. Buang aja. Itu buang. Nanti bisa kita suntik. Berapa? 220 ya? Iya. Hah? 220. Rp. 140 ya? Berapa? Berapa, Pak? Itu udah spion luar belum? Iya. Hah? Pas spion enggak? Spion enggak lipat ya? Enggak usah. Enggak buka. Berapa udah di situ? Lupas banget ya. Berapa? 2 meter nih, Pak. 2 meter. 40 cm doang. Di sini. 220 ya? 220 ya? 220. 220? Dia 220. Tapi kan dia di sini paling mepet sini, Pak. Nih. Bentar, Pak. Pak, ini dulu tiangnya sendiri. Bangunannya sendiri ini sendiri ya? Kayaknya ya? Ini tambahan, Pak. Ini tambahan, ya? Nanti lu robek di atas. Coba lihat. Kalau dia, ini dindingnya sendiri. Ini jebol. Nanti, coba lu robek. Klafon bisa enggak? Agak gedein. Iya. Nah, agak gedein. Buka. Pengen lihat nih. Agak gedein ya. Karena lu masuk ke dalam. Lihat itu tuh. Lihat atap apa dindingnya sendiri atau? Guys, ini kita lagi cek existing ya. Dindingnya itu dinding masing-masing punya dinding sendiri atau dindingnya satu jadi dua bagian. Karena 15 cm tuh sangat berarti banget. Lebar mobil itu dua meter. Mobilnya Mazza CX-5. Lebar bidang kosong ini cuma 220. Nah, kita berharap sih ini dindingnya sendiri ya. Jadi, kita masih ada space 15 cm. Jadi, untuk flow keluar itu udah enak lah ya. Ini udah kelihatan nih sopi-sopinya yang lama nih. Sopi-sopinya dinding satu. Kalau kita mau robek, saya bikin balok gantung ke sini. Kita bikin balok gantung. Agak lebar. Jadi, pas kalau ukur ini, ini berapa nih, Mas? 20 cm. Berapa batang itu? Ini, Mas. Coba pegang situ. Tiga, sepuluh.